Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bestfarm TV apa kabar? Ketemu lagi dengan Kang LS disini dari Bestfarm TV Kali ini kita akan membahas Bagaimana membuat pupuk organik cari yang maha dasyat Dari bahan-bahan limbah dapur Yang kita kumpulkan pada kali ini Namun sebelumnya jangan lupa untuk Ketik, subscribe, like and comment Dan juga bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update-update video berikutnya Sebenarnya banyak sekali limbah dapur Yang kita bisa manfaatkan sebagai sumber Untuk pembuatan pupuk organik cair Dulu pun ketika saya tidak tahu Ya buang saja Sekarang setelah banyak membaca Beberapa referensi Kemudian berdiskusi dengan beberapa teman Hari ini saya minta istri saya Untuk mengumpulkan beberapa bahan Yang biasanya dibuang Untuk kita manfaatkan sebagai Bahan pembuatan pupuk organik cair Pupuk organik cair ini sangat dasyat Terutama bagi teman-teman yang Hobis tanaman Saya biasanya pakai untuk Pohon-pohon yang ada di sini Biasanya saya pakai untuk anggur Untuk anggrek Dan tanaman-tanaman yang lain Seperti bunga-bunga yang di depan Ini adalah bahan baku Yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair Yang pertama adalah air cucian beras Cucian pertama ya Jadi kita tampung Jangan dibuang Kira-kira ada 3 liter nih Kemudian ada air kelapa Mudah sekali kita dapatkan ya air kelapa Dan ini yang juga tidak kalah dasyat adalah Kulit bawang merah, bawang putih Ini mengandung zat pengatuh tumbuh yang baik ya Auxin giberelin Yang dapat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman kita Berikutnya kita pakai M4 sebagai bakteri pengurai Ini gampang kita dapatkan juga Dan ini adalah air molase atau tetes tebu Sebagai energi, sumber energi bagi bakteri yang ada di M4 ini Kemudian ada jerry can Ini 5 liter ya Yang kita akan pergunakan sebagai tempat penampung Untuk melakukan fermentasi bahan-bahan tersebut Oke, kita lanjut untuk proses pembuatan ya Oke, yang pertama kita mengolah kulit bawang merah, bawang putih Jadi kalau saya cenderung untuk direbus Supaya zat-zatnya keluar Kita masukin saja ke sini Kita campurkan dengan air Setelah 2 menit lebih Ini terlihat airnya berubah Ya, ini menjadi agak merah seperti air gula gitu ya Dan keluar harum bawangnya itu sampai tercium Rasanya sudah selesai Kita matikan kompornya Kemudian kita dinginkan Sampai suhu ruangan sebelum kita campur dengan bahan-bahannya Oke sahabat, saatnya kita mencampur bahan-bahan yang sudah ada Ini rebusan kulit bawang merah, bawang putih sudah dingin ya Setelah kita tadi rebus Yang pertama adalah kita menyaring Kulit bawang merah, bawang putih ini Dan dicampurkan dengan air cucian beras Nah air kulitnya ini jangan dibuang juga Ini masih mengandung banyak pupuk ya Jadi kita akan simpan nanti di pot-pot Ini masih bisa dipergunakan, jangan lupa Berikutnya adalah kita campurkan air kelapa Ke sini Oke cukup Nah berikutnya adalah kita menyiapkan bakteri aktifatornya Ini pakai M4 Untuk sebanyak ini Saya menggunakan 4 tutup Kita campurkan dulu di sini 1, 2, 3, 4 Ya Cukup 4 lagi Dan air tetes tebunya atau molasinya juga Kita tempatkan di sini Ini mungkin 2 sendok cukup Satu Oke Tutup lagi Kemudian kita campur ya Di tempat terpisah Seperti ini Belum kita campurkan ke campuran air beras yang ada di emperin Setelah tercampur sempurna Kita masukkan ke campuran air beras ini ya Sahabat Oke Jangan ada yang terpisah ya Sayang Terus kita kocok Sampai benar-benar tercampur dengan baik Nah warnanya sedikit berubah ya Agak ke coklat-coklatan Oke ini sepertinya sudah tercampur baik Kemudian kita masukkan air ini ke jarikan yang sudah kita siapkan Ini kita akan fermentasi selama 7 sampai 10 hari Cirinya apa fermentasi sudah baik Ini keluar bau seperti bau tape Selama proses fermentasi tersebut Jangan lupa dibuka tiap hari Tutupnya Untuk mengeluarkan gas yang ada di sini Ini akan bergas lama-lama Dan tentunya kalau tidak dibuka Ini akan meledak gasnya Yang ada di sana Jadi campuran terakhir ya Kita masukkan ke sini Oke Kemudian Kita tutup rapat Mana tutupnya Kita tutup Rapat ya Ini ada juga sistem yang menggunakan Selang ke sini Kemudian dimasukin ke dalam air Supaya tidak selalu buka tutup Siap hari Tapi saya menggunakan sistem tutup ini Kemudian pacak-pacak lagi Nah jangan lupa sekali lagi Setiap hari Dibuka Ini kan mengandung gas Supaya gasnya keluar Setiap hari dibuka Tutup lagi Setiap hari Cukup satu hari sekali Oke Habis itu kita simpan Di tempat yang kedung Terkena sinar matahari langsung Sampai 7 sampai 10 hari Oke sahabat Seperti yang saya bilang tadi Hasil ampas rebusan kulit Bawang Jangan buang Karena ini masih banyak Mengandung Bupuk ya Jadi kita akan simpan Di Pot Akaran Ya Di beberapa Pohon yang ada di sini Ini air juga masih ada Ini POC dari cucian beras Sama bawang merah Bawang putih Yang sudah jadi Ini saya bikin Lobby yang lalu ya Sudah jadi Sudah tidak bergas lagi Baunya juga Masih bau tape Bagus Ya Intinya ini Proses fermentasi Dari Pupuk organik cair ini Berhasil Kita akan pakai Cairan ini Untuk Penyiraman ya Jadi saya pakai Setiap Seminggu dua kali Mendampingi Pupuk Non organik Yang saya pakai juga Untuk tanaman anggur Anggrek Dan bunga-bunga Yang ada di sini Oke Semoga ya Kita coba pakai Aplikasinya Jadi Ini satu liter Dosis saya adalah Satu tutup potol ini Satu liter Ini ada kiri-kiri 10 liter Kita pakai Sebelumnya kita pacok dulu ya Biar tercampur baik Tutup Oke Tutup Terus kita aduk dulu Ini bisa kita kocor Maka kita semprotkan Itu yang Biasa saya lakukan Ini cukup Baik Oke Oke Belum-belum oke kita ini pemakaian minggu dua kali karena kubuk organik ini mudah erosi ya terbuah air ini ini mendampingi juga kubukan organik yang saya pakai juga oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih